Halo guys kali ini kita lagi bersama the king of Kalisnik dengan siapa ini dengan saya Vijay nah Oh iya kalau yang belum kenal gua ini Kiki sebagai apa ya konten konten kreator gitu konten kreator bukan konten kreator sebenarnya iseng aja gitu enggak kita ini aja kita ajim itu hobi aja gitu nah ini Jay ini tuh yang lagi naik daun gitu kan di dunia bodybuilding gitu sama dia anak Kalisnik tapi bisa menyeimbangi atlet dina duang dinara lagi bodi kontes gitu nah nih ceritain nih gimana pengalaman kemarin kontesnya gimana Oh ya jadi gini guys basically kan tadinya Kalisnik klisten itu dari 2014 sampai 2021 terus gue diajak temen yang gua ini buat ikut bodykontes tanya eh ya biar iseng iseng cobalah gitu iseng iseng gak nah iseng iseng berhadi ya ya dikarenakan ikut anjuran dari Viki akhirnya nyemplung ke dunia bodybuilder sampai sekarang yang gue mau tanya juga itu dietnya gimana dietnya Oh itu pertama pertama awal berapa sih beratnya 78 pertama nih tuh basah itu basah banget Oh basah nih fotonya fotonya ada ya ntar ya gue tambahin fotonya nah itu saat itu kapan ya start kompetisi kamu masih tanggal berapa kemarin tanggal berapa ya ini bulan November sih yaitu acara apa acara ya Starfit kan bareng lulu Starfit Fitlife 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 Open Championship ya kemarin itu kelas apa pas middle-class 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 bareng lagi itu gimana groggy nggak pertama naik sih agak groggy guys tapi kelas ya pas dibilangin bawel-bawel temen-temen gue yang ikut muka lu tegang bet kayak kan ibu kering ya udah akhirnya nah terus tuh ada ada ini ada apa cuplikannya dia tuh kita tuh pada kalau ngepamin otot tuh pakai kabel dia tuh handsennya gitu dia cuma dia doang karena anak kaistenik gitu terus kemarin diet berapa bulan sih berapa bulan sih persiapan tuh berapa bulan dari gemuk dari berat 786 bulan sih 6 bulan 6 bulan Oh termasuk lama juga ya Oh Allah 6 bulan terus kira-kira pas prepare nih makannya gimana nih nah jadi gini dietnya 6 bulan pas diet bener-bener cutting itu 2 bulan sih 2 bulan itu makannya tinggi di karbo apa rendah karbo low-carbo low-carbo gitu yang biasa dimakan apa yang bisa dimakan untuk sampai kering nih gambar ada nih sampai kering kayak gini tuh makan apa gitu ayam pucet dong ayam pucet tuh ayamnya gimana jadi ayam direbus udah bumbunya bumbu bijak kadang nggak pakai bumbu kalau udah mendekati kompetisi nggak pakai bumbu yang merebus dong itu supaya apa tuh supaya tercukupi kebutan ayam pucet jadi buat kalian ya Emang nih kok buat diet body contest tuh agak sedikit ekstrim ya garam dijauhin gitu terus kalori juga dropnya jauh ya sampai berapa tuh kemarin 1600 1600 iya 1300 1300 itu berat badan berapa itu pas 78 enggak hamil hamil mendekati mendekati hamil dua minggu nya berapa hamil 14 itu berat udah di 70 hamil 14 berat dari 70 hamil 7 berat itu udah di 68 sampai tanding 68 Oh sampai tanding 68 ya mantep itu diet airnya berapa hari diet air cuman 15 jam doang 15 jam 15 jam tapi emang harus ya diet air ya ya sebelum naik kompetisi sih harus 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 diet air supaya agar apa ya nggak terlalu basah lah gitu karena emang udah dipakai di bina raga-bina raga ya yang ikut anjuran dari senior-senior juga sih iya sebelumnya kan ada yang tiga hari ya ya ada tiga hari gitu tapi kemarin gua cuma 15 jam makanya masih basah badan masih basah ya kering lah tapi ini Agenda selanjutnya apa nih Agenda selanjutnya pengennya sih tahun depan ikut lagi sih ikut lagi bodi kontes cuman belum tahu kan bulan kapan ya mungkin bulan-bulan Maret April kalisernik ditinggalin gak kalisernik tetap tapi yang lagi nggak ada pertandingan juga dia sebenarnya tuh bukan lagi nggak ada pertandingan karena sudah di bandet di Indonesia guys over power guys makanya udah di bandet Nah jadi tetep nih apa kegiatannya apa nih kegiatannya sekarang latihan mix sih tetap kayak latihan punggungnya light pull down nya dari kulap karena emang tempat gua kan ini nggak ada light pull down tuh jadinya pull up terus benchpress tetap sih angkat beban gitu jadi latihan-latihan ya bodybuilder ya hipertropi untuk pekerjaan sendiri apa nih pekerjaan personal trainer ya personal trainer punya gym sendiri ya gym gym untuk proses kalisthenik ya eh ini sih apa namanya fungsional training Oh fungsional training ya buat kalian tuh dimana tuh lokasih di Galaxy Bekasi Oh di Galaxy Bekasi itu langsung kalian nih mau program apalah buat ngurusin kamu building muscle ya bisa langsung dateng ke Barang Mora nih ada disini Instagramnya dan Barang Mora langsung aja hubungi disitu trainer banyak jadi nggak usah khawatir ya ada enam ada enam nah buat bisa dilatih juga sama apa Bang Wijaya nih bisa biar badannya kayak gini bisa juga Aduh jelek nah itu rekor-rekor udah apa aja apa ya persennya Pak Iya persennya pencapaiannya udah sampai mana nih yang tertinggi di kalisthenik kalau di kalisthenik 4 kali 4k eh 4 kali ikut pertandingan tuh berapa ya 14 kali pertandingan podiumnya 13 kali itu di dalam negeri nggak di luar semua Oh di luar negeri Wah itu mantep jadi nanti eh mau ngadain ini ya yang gue denger-dengar mau ngadain event ya Oh ya jadi si Barang Mora tuh pengen bikin event organizer jadi wadah buat kompetisi-kompetisi kalisthenik itu nanti mau ada kompetisinya juga ya mau ada kompetisi lagi ya dari Barang Mora itu kelasnya apa aja nih kan gua nggak tahu nih kelas kali ini apa aja sih dia per kategori kategorinya itu ada freestyle ada streetlifting streetlifting itu yang one RM gitu angkat beban seberat-beratnya tapi cuma sekali angkatnya terus ada Max raps juga yang baik-banyakan pulapnya Max red ya itu aja sih freestyle-nya dibikin dua ada yang battle ada yang performance nah itu freestyle tuh apa sih ini banyak yang nggak tahu nih freestyle freestyle kalisthenik itu jadi dibagi dua ya ada yang battle ada yang performance kalau performance itu dia perform dikasih waktu 2-3 menit nanti ada ada gerakan yang emang wajib yang harus dikeluarin kayak dynamicmu firemu strengthmu sama staticmu oke nilainya berdasarkan itu kalau battle itu sama kayak pernah lihat battle bboy kan kayak gitu jadi saling bayar gitu nanti gua ngeluarin combo nanti lawannya juga oh gitu dikasih waktu biasanya tiga menitan juga jadi saling-saling bayar terus nih mah gua punya pertanyaan terakhir nih pertanyaannya agak-agak sensitif sih agak-agak sensitif gitulah eh sebenarnya kok bisa banget gitu dari gemuk itu bisa kering banget tuh apa pak supplement apa gitu Oh ya itu apa sih yang yang wajib dipenuhi gitu untuk ayam pucet itu real food ya supplement apa aja yang dibutuhkan tuh ya kreati Oh kreatifin Oke terus apa lagi nih kreatifin BCAA BCAA vitamin we we wajib we we jarang sih we jarangnya tinggi jadi ya ayam pucet lah terbaik makan bersih karena ya banyak juga ya beredar wewe dengan kandungan kan ini baru rame sekarang ya Gak percaya sih sebenernya Mau lokal mau bukan juga Mendingan ayam pucat Iya ayam pucat gitu Sama satu lagi nih Gak pada Pake steroid gak sih? Sterofoam Sterofoam? Oh, sterofoam Bener nih gak pake nih? Gak Gak pake Kenapa alesan apa yang membuat lu gak pake steroid? Gak pake sekarang Udah guys Udah Udah guys